Hai guys, di video kali ini aku mau nge-review satu produk yang baru aja aku beli di Shopee Ini alat pembersih softlens manual, jadi fungsi alat ini seperti namanya Ini memungkinkan kalian untuk mencuci softlens tanpa harus memegang softlensnya pakai tangan seperti biasa Jadi bisa lebih bersih karena kalian nggak perlu memegang langsung softlensnya sama sekali Di e-commerce atau online shop, kalian bisa dapat alat ini dengan harga Rp10.000-Rp20.000 Dengan merek dan warna yang berbeda-beda Yang punya aku ini aku beli dengan harga Rp10.000 aja, itu belum termasuk ongkir ya Langsung aja kita review, mulai dari packagingnya Alat ini dibungkus dengan kardus kecil kayak gini Selain bubble wrap dari tokonya ya Yang punya aku ini kardusnya warna biru Aku nggak tahu apa ini menyesuaikan dengan warna alatnya atau nggak Soalnya aku dapat ini juga alatnya warna biru Untuk alatnya sendiri, dia itu terdiri dari dua bagian Ada bagian tutup yang terhubung ke bagian putih yang ada di dalam itu Dan juga tabung plastik keras yang transparan kayak gini Kalau tutup yang warna biru itu diputar, otomatis bagian putih yang ada di dalam juga akan ikut muter kayak gini Langsung aja aku buka Jadi ini dia dua bagian yang aku bilang tadi Bagian yang putih seperti sangkar ini adalah bagian untuk meletakkan softlens Jadi dia ada tanda R dan L Untuk menunjukkan left dan rightnya softlens ya guys, kiri dan kanan Untuk memasukkan softlens ke dalamnya, kalian tinggal ngebuka kayak kecil yang ada di bagian bawah alatnya ini Jadi ada dua ya guys, berlawanan arah masing-masing untuk satu softlens Untuk tabungnya dia bening kebiruan, jadi kita bisa ngeliat softlensnya saat diputar di dalam alatnya Dia ada garis pembatas untuk cairan softlens untuk memastikan cairan nggak tumpah saat kita cuci softlensnya Nah langsung aja kita ke cara penggunaan alatnya Kebetulan disini aku punya softlens yang baru aja aku pakai Ini softlensnya putih ya guys dan bener-bener kotor baru aja aku pakai untuk makeup Pertama yang harus kalian siapkan adalah cairan pembesi softlens merek apa aja yang cocok dengan kalian Aku disini pakai merek X2 Comfort soalnya ini cairan softlens yang paling cocok dengan aku Selanjutnya tuang cairan softlens ke dalam alatnya sampai batas yang ada di dalam tabung tadi Setelah itu kita tutup rapat alatnya, pastikan bener-bener rapat ya guys Karena percobaan pertama aku tadi cairan softlensnya sempat luber-luber Karena aku nggak mastiin alatnya udah ketutup rapat apa belum Kalau sudah begini kita putar tutup bagian atas yang berwarna biru ini selama 5-10 menit Kalau misalnya kalian mau 15 menit juga boleh Biasanya akan muncul busa yang banyak kayak gini Bersamaan dengan itu, debu, bulu halus, atau kotoran yang nempel di softlens kalian bakalan rontok So sorry ya guys, aku lupa ambil zoom after untuk cairan softlensnya Tapi memang setelah nyobain produk ini Nyuci softlens nggak kerasa ribet lagi dan lebih higienis aja jadinya Kotoran di softlens juga keangkat dengan sempurna menurut aku Dari apa yang aku lihat From 1 to 10, I'll give a 9 untuk produknya Karena memang bener-bener bermanfaat Minus satunya karena muternya emang rada pegel ya guys Apalagi kalau muternya 15-20 menit So what do you think guys? Kalau kalian suka videonya jangan lupa klik tombol like dan subscribe See you on the next video Bye-bye